Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi ya teman-teman Nah baik disini saya update lagi ya untuk firmware Rere STB Limited Edition teman-teman Sebagaimana kita ketahui di LE10 itu memang terlalu banyak masalah ya teman-teman Tanpa terkecuali saya pun juga mengalaminya yaitu pada saat reboot atau restart maupun pada saat di shutdown ya teman-teman Jadi memang ada masalah karena itu menggunakan kernel 5.10 ya teman-teman Makanya di kesempatan ini saya update kernelnya saya ganti ya ke 5.4 Dimana memang 5.4 ini saya rasa jauh lebih stabil dibanding dengan 5.10 teman-teman Nah disini kita sudah menggunakan LE11 ya teman-teman Di LE11 ini memang banyak perubahan ya Terutama yang saya katakan tadi adalah di fix bagian reboot restart ataupun shutdownnya teman-teman Kemudian yang sangat mencolok juga disini kita kelihatan disini ada icon LIBERNET ya Berhubung memang LIBERNET sudah update dan sudah support seperti dengan STL teman-teman Atau SSH WebSocket seperti itu ya Disini saya sedang menguji saya sedang menggunakan LIBERNET meskipun saya menggunakannya di Trojan ya teman-teman Seperti ini ya jadi lancar aman Kemudian di bagian interface tentunya saya tambahkan untuk interface LIBERNET ya Dan saya hilangkan untuk interface XDRM teman-teman Sama saja dengan di bagian firewall Di bagian firewall pun saya hilangkan untuk XDRM ya Jadi bukan berarti XDRMnya tidak akan dimasukkan Tapi kita tunggu dulu sampai ada update-an lagi ya teman-teman Nah baik selain daripada penambahan LIBERNET Disini juga saya ada update di bagian amlogic service ya teman-teman Jadi ini sudah di update ke versi yang terakhir ya 3152 Kemudian sama seperti tadi yang saya katakan bahwa kernelnya sudah 5.4.172 teman-teman Jadi yang saya tes tadi sudah aman Shutdown reboot restart semua sudah aman ya teman-teman Kemudian selain daripada itu Di bagian modem ada yang saya hapus ya teman-teman Band config saya hapus karena itu untuk LT4220 Untuk mengganti frekuensi band Dan sebenarnya sih memang double ya Karena sudah ada di AT komen ini ya teman-teman Jadi cuma saya ganti ya dengan 3G 4G connection Nah kemudian di bagian tunnel tentu di menunya masuk ya LIBERNET LIBERNET guys seperti ini ya teman-teman Kemudian di bagian service yang banyak teman-teman minta ya Seperti ini nih MCOS limit ya teman-teman Jadi untuk penggunaannya pengoperasiannya bisa melihat video di video sebelumnya ya teman-teman Saya sudah pernah review untuk MCOS limit ini Untuk memfilter ya Make address dari klien yang terhubung ke STB kita teman-teman Jadi baik menggunakan AP maupun menggunakan internal wifi Bisa semua berfungsi Dan tentunya ya AP nya di setting DHCP off ya teman-teman Biar bisa terdeteksi di STB nya seperti itu Nah disini juga saya sudah menggunakan STB yang kemarin banyak bermasalah ya Jadi saya menggunakan tipe B sekarang untuk menguji firmware ini ya teman-teman Jadi biar saya bisa buktikan bahwa sudah layak atau tidaknya Jadi saya menggunakan yang bertipe B Karena jika menggunakan bertipe HG otomatis memang tidak ada masalah teman-teman Di LA10 pun juga aman Jadi saya menggunakan tipe B ya biar tahu Kemudian di bagian tunnel sudah ya Dan bagian service MCOS limit Sudah juga Kemudian di bagian upload mode Saya cuma update Apa nah Update ini aja ya Update list block domain saja disini teman-teman Kemudian di bagian blacklist Dan whitelist tidak ada Nah kemudian di bagian Disini sudah ya Oke Kemudian di untuk Open list nya sendiri ya Sudah ya Sudah menggunakan yang terbaru Kemudian di bagian global setting disini Ini juga saya samakan dengan yang OC only ya teman-teman Berhubung OC only Saya menggunakannya sangat stabil Makanya konfigurasi dari OC only itu saya pindahkan kesini Atau saya samakan ya teman-teman Biar kestabilannya sama-sama ya Jadi terserah teman-teman bisa pilih libernate Maupun pilih open place Untuk penggunaannya teman-teman Semua sudah saya tes disini Di STB yang bertipe B ya Semua lancar aman Terutama untuk open place nya memang tidak pernah ada masalah selama ini sih teman-teman Jadi untuk teman-teman yang kemarin Minta-minta untuk di installkan STL Saya rasa sudah ada yang menggantikan ya Sudah bisa menggunakan SSHWS CDN seperti ini Oke saya rasa cuma itu ya teman-teman Dan beberapa perbaikan untuk performa saja ya Sebagiannya Karena memang untuk perbaikan performa sudah ada yang menghandle disini Sudah ada CPU setting ya teman-teman Jadi harap teman-teman pilih yang on demand saja ya disini Biar CPU kinerja CPU juga tidak terlalu berat Dia menyesuaikan dengan penggunaan resource ya teman-teman Jika pilih on demand itu Dia akan menggunakan sesuai dengan penggunaan resource Kebutuhannya ya Jika menggunakan performance disini Kita akan memaksa CPU untuk terus-terusan bekerja di frekuensi yang tertinggi Seperti itu ya teman-teman Saya rasa cukup sampai disini Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi dengan kernel 5.4 ini Di STB bertipe B maupun bertipe HG Oke saya rasa cukup sampai disini Dan saya tambahkan sedikit ya Untuk Wifi memang belum support ya untuk bertipe B Jadi mohon maaf saja Jika menu Wifi disini belum bisa digunakan ya teman-teman Kita masih tunggu pada suhu-suhu kernel yang bisa meracik ya Untuk bisa digunakan di firmware yang bertipe B ini teman-teman Di STB yang bertipe B maksud saya Baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton